selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang yang dikendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang dipahamkan terhadap agamanya kita tidak mungkin paham agama kecuali dengan belajar kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di musim pandemi ini kita masih diberikan kemampuan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap menjalankan berbagai aktivitas kita ibadah kita pekerjaan kita tetap berjalan demikian pula kajian-kajian yang alhamdulillah yang pada bulan November ini Masjid Namiral sudah memulai kembali setelah kurang lebih 8 atau 9 bulan libur tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran berupa syahid bagi saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang meninggal dunia karena terjangkiti penyakit corona pada tahun ini dan teman-teman kita saudara kita yang masih sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan kemudian kita mudah-mudahan tetap dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap terjaga kebaikan dan kesehatan kita sehingga kita bisa terus tidak hanya menjaga imun kita tetapi kita juga memperkokoh iman kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan kitabu ta'ara beberapa pertemuan kita sudah menyelesaikan kitabu ta'ara dan kita sudah membacakan kitab yang sangat luar biasa yaitu Al-Fikhu Al-Muyassar dan kita masuk kepada yang berikutnya yaitu kitabus sholah tentang pembahasan sholat yang mana beliau penulis mengatakan wa yashtamilu ala khamsata'ashara baban kitab sholat pembahasan sholat ini akan membahas lima belas bab satu-satu akan dikupas diantaranya beliau mengatakan bab yang pertama adalah tentang definisi sholat keutamaan sholat dan kewajibannya jadi bab kita sekarang membahas tentang tiga hal yang pertama definisi sholat itu apa yang kedua keutamaan sholat itu apa dan yang ketiga hukum sholat itu apa kalau kita ditanya apa hukum sholat apa kira-kira wajib ada yang wajib ada yang sunnah tapi secara global sholat adalah kewajiban setiap muslim nanti akan kita sebutkan apa yang mendasari kewajiban sholat buat kita seorang muslim dan muslimah yang pertama definisi sholat adalah sholat secara bahasa adalah doa berdoa jadi orang mengatakan saya sholat artinya saya berdoa ini secara bahasa tidak salah secara bahasa oleh karena itu dalam surat taubah ayat 103 Allah memberikan contoh sholat yang maknanya doa ya dalam surat taubah ayat 103 Allah memberikan contoh ayat disebutkan kalimat sholat sholli sama tapi maknanya adalah doa Allah mengatakan khuzmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum matuzakihim biha wasalli alayhim ayat ini turun untuk memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. menariki zakatnya orang-orang kaya ya kalau sudah diterima maka kata Allah subhanahu wa ta'ala ambillah zakat-zakat mereka orang-orang kaya supaya zakat ini menyucikan dan membersihkan jiwa-jiwa mereka lalu kata Allah wasalli alayhim sholatilah mereka apa artinya apa artinya doalah untuk mereka kebaikan dan Rasulullah memberikan contoh praktek ternyata ketika menerima sedekah ketika menarik zakatnya orang-orang maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Allahumma salli ala alih fulan ya Allah berikan kebaikan kepada keluarga si fulan ini padahal disitu lafatnya sali sholat makanya kalau kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad salawat kepada Nabi apa artinya berdoa kebaikan untuk Nabi Muhammad hari-hari kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad ya salallahu alaih kadang-kadang orang sambil mengatakan dengan suara kencang Allahumma salli alaih coba artinya apa mungkin tidak tahu tapi ternyata artinya adalah ya Allah berikan kebaikan buat dia Nabi kita Muhammad salallahu alaih kemudian wasyara'an ada pun secara syari'i agak berbeda dengan secara bahasa salat secara syari'at wasyara'an ibadatun dhatu akwalin wa af'alin maksusah muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit taslim salat secara syari'at artinya adalah sebuah ibadah berupa ucapan dan perbuatan ya secara tertentu jadi ucapannya ditentukan oleh Allah dan rasulnya perbuatannya juga ditentukan oleh Allah dan rasulnya muftataha diawali dengan takbiratul ihram Allahuakbar jadi kalau sudah takbiratul ihram melarang segala aktivitas dunia tidak boleh bicara kalau orang salat tidak boleh bicara kecuali bicara kepada Allah baca Quran bertasbih tapi bicara kepada orang maka batal salatnya ketika salat tidak boleh aktivitas jalan-jalan tidak boleh kemudian makan bahkan para ulama sepakat ketika orang salat lalu makan maka batal salatnya kenapa demikian karena salat dimulai dengan takbiratul ihram lalu ditutup dengan salam ini adalah makna salat secara syari'at dan kita telah mengetahui semuanya diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan perkataan perbuatan ditambahkan satu lagi oleh sebagian para ulama ma'an niyah disertai dengan niat tetapi kenapa tidak disebutkan disini niat karena niat itu adalah syarat semua ibadah tidak hanya sholat makanya tidak disebutkan disini niat ya karena niat itu syarat untuk semua ibadah maka tidak perlu disebutkan disini artinya sholat ini ibadah yang mencakup hati niat mencakup kaul lisan ya seperti takbir baca quran al-fatihah kemudian tasbih ini lisan kemudian badan yaitu gerakan badan berupa rukuk dan sujud rukuk sujud kiam duduk diantara dua sujud dan lain sebagainya ini anggota badan makanya para ulama mengatakan sholat itu ibadah yang lengkap mencakup ibadah lisan gerakan tubuh badan kemudian hati oleh karena itu ketika para ulama ditanya bagaimana kalau orang tidak mampu menggerakkan badan tidak mampu menggerakkan badan sama sekali tapi masih bisa bicara apakah dia wajib sholat jawabannya karena sholat itu terdiri dari tiga ibadah maka tetap wajib sholat semampunya lisan masih bisa berbicara wajib dia berbicara dan dia sholat dengan lisannya meskipun tidak bisa bergerak dia bisa mengatakan Allahuakbar ya membaca bismillah rahman rahim membaca al-fatihah lalu rokok Allahuakbar meskipun dia diam tetap wajib karena Allah mengatakan ini pelajaran berharga bagi orang yang sakit kadang-kadang sedikit sakit libur sholatnya ya lalu dia ditanya lo kok gak sholat ya sakit lo kenapa ya libur apalagi ada yang alasan orang perempuan saja ada liburnya sholatnya ini alasan yang gak benar engkau laki-laki kalau mau libur sholatnya jadi perempuan dulu baru bisa libur laki-laki tidak pernah libur sholatnya selama dia masih bisa sholat semampunya maka fatakullah mas sholatum dan itulah Allah melebihkan laki-laki dibandingkan perempuan dan Rasulullah menyebutkan bahwasannya laki-laki ada kelebihan dibandingkan dengan perempuan dalam hal apa diantaranya adalah ibadahnya lebih banyak daripada perempuan termasuk diantaranya sholat kemudian lebih parah lagi seandainya ada orang sakit tidak bisa menggerakkan tubuhnya badan tidak bisa gerak lisan pun juga tidak bisa gerak tapi hati masih hidup ada orang seperti itu lumpuh total lisannya pun juga tidak bisa bergerak terus gimana makannya minumnya pakai selang misalnya tapi dia masih hidup sadar apakah dia masih wajib sholat jawabannya masih karena sholat itu terdiri dari tiga ibadah badan lisan dan hati badannya tidak bisa sholat gugur lisan tidak bisa berkata gugur sholatnya tapi hatinya masih bisa sholat ya sudah sholat dalam hatinya kemudian ikhwan naftina azakumullah kemudian datang perincian sholat ini dalam bab-bab yang berikutnya insyaallah azani nanti akan diperjelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat secara menetil azani fadluha apa keutamaan sholat ya mungkin kita atau yang kita ketahui dari dulu sampai sekarang sholat itu adalah rukun islam benar ya benar tidak perlu diperselisihkan lagi tapi banyak sekali keutamaan sholat yang harus kita ketahui bersama diantaranya diantaranya beliau mengatakan as-salatu min aka diarkanil islami ba'da shahadatain bal hiyya amudul islam sholat itu adalah rukun islam yang paling penting setelah dua kalimat shahadat jadi kalau orang sudah mengucapkan ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah lalu setelah itu dilihat sholat enggak kalau enggak sholat bahaya islamnya bisa runtuh tapi kalau sudah sholat maka selamat dan saat itulah dijaga harta dan darah mereka dianggap orang muslim makanya nanti ada keterangan bahwasannya islam itu dikenal ada orangnya ketika ada sholat dilaksanakan diawali dengan adanya adhan jadi kalau sudah terdengar suara adhan maka ini pertanda kampung ini adalah kampung muslim meskipun mungkin ada yang enggak sholat tapi dengan adanya adhan lalu ada orang sholat kampung tersebut dikenal dengan kampung muslim meskipun enggak dinamai kampung muslim sekarang kan muslimnya ya buat perumahan muslim kampung muslim ya maka ini enggak harus seperti ini yang penting apa yang penting disitu dilaksanakan kewajiban-kewajiban agama islam setelah otomatis kampung tersebut adalah kampung muslim bahkan sholat itu adalah tiangnya islam tiang agama islam itu ada lima salah satunya adalah sholat kemudian beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita juga karena kita umatnya dan ini yang harus kita yakini apapun yang diwajibkan oleh Allah kepada nabi muhammad itu berarti wajib kepada kita karena apa? karena kita punya alasan telah ada pada diri muhammad buat kita semua teladan yang terbaik sehingga ketika ada beban syariat kepada nabi muhammad berarti itu beban syariat kepada kita semua tanpa kecuali jadi tidak boleh kita mengatakan oh itu khusus buat rasulullah kecuali kalau ada dalil ada keterangan dari quran dan hadith ini khusus buat rasul baru kita katakan tidak boleh buat kita ya ada hal-hal yang dikhususkan buat rasulullah tapi ada keterangannya kalau tidak ada keterangannya berarti itu boleh buat kita apa contohnya misalnya hal-hal yang khusus buat rasulullah yang tidak boleh buat kita satu apa? apa yang khusus buat rasulullah hukum khusus buat rasulullah tidak boleh dilakukan oleh umatnya apa? ah masya Allah beristri lebih dari empat insya Allah ini aja yang diapal ya yang lain yang lain apa? kekhususan keistimuaan hukum bagi rasulullah yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya diantaranya disebutkan oleh para ulama nikah hibah dalam Al-Quran disebutkan boleh bagi Nabi Muhammad menikah secara hibah ketika ada seorang wanita menghibahkan dirinya untuk dinikahi tapi ini khusus buat rasulullah bukan untuk kaum mu'minin yang lainnya apa nikah hibah itu? nikah hibah itu artinya adalah seorang wanita wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad lalu rasulullah menikahinya tanpa saksi tanpa wali bahkan tanpa mahar sekalipun boleh bagi rasulullah namun Nabi tidak melakukannya Nabi tidak melakukannya dan akhirnya wanita ini dinikahi oleh sahabat yang lain dan yang menikahkan adalah rasulullah ini hukum khusus dan masih banyak lagi hal-hal yang di khususkan oleh Allah buat rasulullah tapi sekali lagi kaedahnya adalah kalau tidak ada keterangan khusus buat rasulullah berarti itu juga umum buat kita dan kita harus melaksanakannya sebagian para ulama mengatakan qiyamulail itu wajibnya khusus bagi rasulullah sementara umat yang lain kaum muslimin hukumnya sunnah mu'akkadah baik kita lanjutkan lagi jadi ini menunjukkan bahwasannya sholat merupakan perkara yang sangat penting setelah dua kalimat sahadat makanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat tidak seperti ketika mewajibkan puasa zakat dan lain sebagainya apa itu maksudnya maksudnya Allah perlu mengangkat Nabi peristiwa Isra' Mi'raj apa Isra' itu Isra' itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu Isra' jangan disamakan Mi'raj dari perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha tempat yang mulia diatasnya langit yang ketujuh untuk apa Rasulullah diangkat ke langit ketujuh keatasnya lagi Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban sholat bayangkan kalau itu seperti puasa seperti zakat akan diwajibkan di muka bumi tapi perlu Allah mengangkat Rasulullah langsung berbicara Allah kepada Nabi Muhammad oleh karena itu para ulama mengatakan mu'jizat yang ada para Nabi yang lain Nabi pun juga mendapatkan mu'jizat yang sama ketika Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah SWT maka Nabi Muhammad pun juga pernah berbicara langsung dengan Allah ketika diantaranya ketika peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad salamu'ala menerima kewajiban sholat berapa kali berapa waktu pertama 50 kali waktu lalu ketika mau turun bertemu dengan Nabi Musa disuruh balik minta kurangi dikurangi separuh ketemu Nabi Musa minta dikurangi lagi kemudian sampai akhirnya 5 kali sholat ketemu lagi Nabi Musa diminta supaya minta keringanan lagi maka Rasulullah malu untuk minta keringanan lagi kemudian Rasulullah mengatakan sholat itu cuma 5 waktu tetapi pahalanya sama dengan 50 kali bayangkan kalau kita ini sholatnya harus 50 waktu kita akan keberatan kita akan keteteran kadang-kadang yang 5 waktu saja bablas tubuhnya ya kan asarnya kadang-kadang juga kelewatan bagaimana kiranya kalau 50 kali waktu dan termasuk rahmatnya Allah meskipun sholat kita 5 waktu tapi diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 50 kali waktu lalu disebutkan oleh para ulama bahwa tidak seperti puasa yang diwajibkan tanpa diangkat Nabi ke langit tidak seperti zakat Allah mewajibkan begitu saja di bumi dan Allah mewajibkan sholat itu secara langsung berbicara Allah dengan Nabi Muhammad sementara puasa zakat haji itu diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril ini menunjukkan lebih penting jadi ketika Allah mewajibkan suatu kewajiban melalui perantara Jibril dengan tanpa melalui perantara Jibril maka mana yang lebih penting yang tanpa perantara sebagaimana kita kalau menyuruh orang tolong ini antarkan kepada sifulan lalu ada sesuatu hal enggak saya harus ngantar sendiri sampai ke tangan dia maka ini menunjukkan lebih penting sholat lebih penting daripada kewajiban yang lain kemudian bahkan disebutkan oleh para ulama pertama kali yang dihisap oleh Allah dari ibadah kita nanti pada hari kiamat tidak lain adalah sholat makanya sholat ini penting orang orang tua kita dahulu sering berpesan kepada kita orang tua yang soleh orang tua ketika kakek-kakek kita dahulu itu selalu pesan kita ingat kalau kita mau pulang kalau kita mau pergi itu yang dipesankan le ojolali sholat kalau orang dulu ngomongnya sembayang le ojolali sembayang pokoi ojolali sembayang mereka tahu bahwa sholat ini penting oleh karena itu alangkah pentingnya sholat maka Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali yang dihisap nanti hari kiamat adalah sholatnya kalau sholat kita baik insyaallah yang lain baik tapi kalau sholat kita buruk biasanya amalan yang lain keteteran ya coba perhatikan antum orang-orang yang gak jauh-jauh sudah ya yang sholatnya rajin bagus itu biasanya mu'amalannya juga bagus amanahnya juga bagus janjinya tepat ya kemudian puasanya lebih bagus lagi sedekahnya biasanya bagus tapi kalau orang sudah tidak sholat buru-buru mikirkan sedekah puasanya lewat apalagi sholat jumatnya begitu biasanya apalagi mu'amalahnya dikenal dengan bohong khianat tidak jujur dan seterusnya oleh karena itu para ulama mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin teman dekat maka jadikan teman dekat itu yang soleh diantara cirinya yang soleh itu adalah yang sholatnya tetap rutin di awal waktunya kalau lagi-lagi ke masjid kalau perempuan di rumah lebih utama boleh juga ke masjid tapi lebih utama di rumah bagi perempuan jadi orang-orang yang tidak sholat tidak layak dijadikan sebagai teman dekat kita boleh bergaul tapi jangan dijadikan teman dekat kenapa demikian karena disebutkan oleh para ulama pepatah yaitu yaitu astahibu sahib kawan dekat itu pasti akan mempengaruhi jadi kalau kawan kita ini buruk maka kita akan buruk kalau kawan kita baik ketularan baik insyaallah makanya rasulullah s.a.w. mempermisalkan teman dekat baik seperti apa tukang parfum kenapa demikian karena kalau kita dekat dengan tukang parfum mesti dapat untungnya kalau tidak beli maka kita ditoleti ya kan ditoleti atau disemprot kalau tidak demikian paling tidak sempat mencium bau harum yang ada pada toko atau tukang parfum disebutkan lainnya demikian makanya kalau pengen wangi meskipun tidak beli ya dekat dekat saja tukang parfum tidak apa-apa dan itu disebutkan oleh nabi ini pertanda bahwasannya sejak dahulu sampai sekarang yang namanya tukang parfum itu murah hati untuk ngasih paling tidak nyemprot ngoles jadi kalau ada tukang parfum yang tidak mau ngoles si kawannya tidak mau nyemprotkan ini tukang parfum yang pelit sedangkan kawan dekat yang buruk kata rasul wassalam karena fihil kir seperti pande besi kerjaannya yang kerjaannya mukul-mukul besi membakar besi dan seterusnya kenapa demikian kata rasul kalau kita dekat dia ini gambaran saja ya kalau kita dekat dia maka kalau tidak terbakar baju kita maka kita dapat asap yang hangus kita kena imbasnya yang buruk ini gambaran bagaimana kalau kita dekat dengan kawan buruk dengan dekat kawan baik kalau kita dekat dekat kawan baik insyaallah dapat imbas baiknya tapi kalau kita dekat dengan orang buruk maka kita biasanya dapat imbas buruknya kesebut juga ya kalau ada orang kita punya kawan baik ya lalu dia berjasa misalnya di kampungnya demikian-demikian mereka akan tanya oh itu siapa si fulan itu yang temannya itu loh nah kita kena padahal kita berkawan saja demikian pula kalau orang itu buruk ketika mencuri ketika ngerampok akan ditanya itu kawan siapa oh ternyata kawannya ini padahal tidak berbuat apa-apa kena imbasnya ikhwanna fiddin azzakumullah maka ibadah yang pertama kali yang wajib dilakukan oleh seorang yang masuk islam tidak lain adalah sholat oleh karena itu ikhwanna fiddin azzakumullah rasulah berpesan kepada utusannya ketika berda'wah kepada orang-orang ahlu kitab orang-orang kafir rasulah mengatakan sampaikan pertama kali supaya mereka masuk islam mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalau mereka sudah taat dan patuh kepada dua kalimat syadat ini maka beritahu mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwasannya sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang berulang-ulang dalam setiap hari lima kali sementara puasa setahun sebulan zakat setahun sekali itu pun yang punya harta haji seumur hidup sekali yang wajib lebihnya sunnah tapi sholat ini setiap hari diulang lima kali minimal bahkan kalau bisa lebih ada sunnah-sunnah rawatib ada sunnah mutlakoh ada sholat dhuha dan lain sebagainya kenapa demikian karena ini sangat penting dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus selalu terikat tersambung hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat itu kita selalu ingat Allah dikit-dikit sholat sebentar lagi sholat lagi sebentar lagi sholat lagi supaya apa Allah mengatakan tegakkanlah sholat supaya engkau bisa mengingat aku kata Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu yang keberikutnya disebutkan oleh penulis kitab ada beberapa dalil tentang keutamaan sholat dan anjuran untuk segera sholat dalam beberapa hadith yang sangat banyak diantaranya kata nabi sholat sholat lima waktu sholat jumat yang satu dengan sholat jumat berikutnya puasa ramadhan yang satu dengan puasa ramadhan yang berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya selagi dosa besar itu dijauhi apa artinya disini pertama sholat lima waktu satu sholat dengan sholat yang berikutnya ini bisa menghapus dosa-dosa kita kemudian sholat jumat yang satu dengan jumat yang berikutnya menghapus dosa antara keduanya puasa ramadhan yang satu dengan puasa ramadhan berikutnya menghapus dosa-dosa antara keduanya dengan syarat ketika dia menjauhi dosa besar berarti yang dihapus dari dosa-dosa kita dengan amalan seperti sholat adalah dosa kecil saja ini banyak orang salah paham ya jadi gak mau sholat tapi sholatnya jumatan saja lalu menyebutkan hadith ini satu jumatan kepada jumatan berikutnya menghapus dosa berarti selesai dosa seminggu gak usah sholat yang penting jumatan ya ini salah paham karena nabi selalu mengatakan syaratnya adalah dijauhi dosa besar dosa besar tidak bisa dihapus dengan sholat jumat dosa besar dihapus dengan taubatan nasuha kan ada orang ada lagi disini sholat sholat yang satu dengan yang berikutnya menghapus dosa ada lagi salah paham kita tahu ya ada sebagian pedagang kita gak perlu sebutkan ya ini aib tapi ini ibro ada pedagang yang sholatnya rajin ya adhan tutup tokonya ya atau lapaknya sholat setelah sholat buka lagi cuman dia kadang-kadang berbohong ketika jualan dia memuji barang berlebihan menyembunyikan cacat aib bahkan juga mencuri timbangan lalu ketika ditanya lo kok bohong jualannya lo kok menipu lo kok menyembunyikan cacat dan aib barang memuji berlebihan lo kok menipu timbangannya dikurangi dia mengatakan yang penting sholat karena sholat yang satu dengan yang berikutnya menghapus dosa antara keduanya nyuri timbangan dosa hilang berbohong hilang yang penting sholat ya ini salah paham karena berbohong mencuri timbangan kemudian menyembunyikan aib ini semuanya dosa besar bukan dosa kecil jadi harus taubat gak bisa hilang karena sholat ya jadi yang bisa hilang dihapus oleh Allah karena sholat itu adalah ketika dia melakukan dosa kecil akan dihapus oleh Allah dengan sholat kemudian wa kauluhu salam la'u salam jadi intinya adalah sholat yang satu dengan berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita apa contohnya dosa kecil apa kira-kira para ulama memberikan definisi dosa kecil itu suatu larangan agama yang tidak disebutkan laknat Allah tidak disebutkan adanya hukuman khusus baik dunia maupun akhirat ya apa contohnya disebutkan oleh sebagian para ulama yaitu berucap yang tidak layak ini dosa tetapi dosanya kecil itu akan dihapus dengan sholat sebagian para ulama memasukkan melihat sesuatu yang tidak layak dilihat ini dosa tapi kecil itu bisa dihapus dengan sholat dan yang lainnya cuman para ulama mengatakan dosa kecil itu tidak terus-terusan jadi kecil karena diragukan terus akan menjadi besar lalu mereka mengatakan fa'innal jibala minal hasa bukankah gunung itu asal-usulnya adalah apa ya batu kecil atau kerikil kecil atau pasir tapi ditumpuk oleh Allah jadi besar demikian pula dosa kalau tidak mau taubat tidak mau taubat terus-terusan dosa kecil itu bisa besar kemudian Rasulullah mengatakan waqauluhu ara'aitum la'u anna nahrun pi babi ahadikum yak tasilu minhu kulla yaumin khamsa maratin hal yabqa min daranihi syai' qaulula la yabqa min daranihi syai' qaulafadhalika mathalu salawatil khams yamhullahu pihinnah al-khataya wad-daranu al-waskhu beliau mengatakan lagi bahwasannya Rasulullah sallallahu al-waskhams bersabda ini termasuk keutamaan sholat tahukah kalian andekan seseorang diantara kalian di depan rumahnya ada sungai yang bersih sungai yang mengalir deras bersih sungai dimana ini kira-kira contohnya disini ada gak sungai yang bersih jernih gitu sampai kelihatan dasarnya disini ada biasanya sungai seperti ini sungai yang ada di dekat sumber sumber air yang terus mengalir yang tidak terkontaminasi dengan isi wc-nya orang tidak terkontaminasi dengan bumbu masaknya orang makanan orang sehingga kotor jadi biasanya sungai yang dekat dengan sumber air itu jernih sekali nah Rasulullah menggambarkan coba pikirkan seandainya ada seorang di depan rumahnya ada sungai yang jernih bersih lalu orang ini setiap hari lima kali mandi di sungai itu lima kali mandi masuk berenang-berenang mandi-mandi kosok-kosok selesai lima hari sekali kata Rasulullah apakah masih sisa ada melekat dakinya di badannya apakah masih ada daki di badannya apa kata Rasulullah apa kata para sahabat nabi wahai Rasulullah tidak mungkin ada daki lagi kalau setiap hari lima kali mandi di air yang jernih mengalir lagi airnya tidak akan ada sesadaki maka Rasulullah mengatakan itulah permisalan solat lima waktu yang mana Allah bisa membersihkan kesalahan-kesalahan seorang muslim dan muslimah jadi solat lima waktu itu intinya adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita tapi syaratnya apa bukan dosa-dosa besar karena dosa besar itu butuh taubatan nasuhah yang ketiga kewajiban solat lima waktu jadi sekarang membahas tentang kewajiban solat ada pun kewajiban solat itu telah diketahui dalam Quran Quran ada menyebutkan solat di dalam hadith alangkah banyaknya yang menyebutkan solat adalah merupakan tiang agama dalam ijma' semua para ulama' sepakat bahwa solat lima waktu wajib bagi muslim dan muslimah nah kalau ijma' seperti ini para ulama' sepakat juga siapa saja yang mengatakan tidak wajib solat lima waktu maka dia jatuhnya mohon maaf ini ini sepakat para ulama' tidak bisa ditutup-tutupi siapa yang mengatakan solat lima waktu tidak wajib maka jatuhnya hukumnya bagi orang ini adalah kafir kafir hukumnya ya paham ya sepakat tidak ada beda pendapat bahkan sebagian para ulama' mengatakan andaikan dia mengatakan wajib cuman bukan lima waktu tapi cuman tiga waktu sama jatuhnya pun juga kafir karena para ulama' sudah sepakat solat itu lima waktu yang wajib yang sisanya sunnah kalau dia mengatakan cuman tiga terserah alasannya apa mungkin alasannya dia sekarang ini periodenya seperti periodo dakwah di Mekah Syria jadi wajibnya solat cuman tiga kita katakan ini menyelisi ijma' kesepakatan para ulama' dan orang yang meyakini demikian jatuhnya hukum kafir ya dan kalimat kafir ini bukan berarti orang yang mengucapkan radikal karena Allah sendiri menyebutkan kalimat-kalimat kafir kalau yang kafir ya kafir kalau yang bukan ya bukan kalau mengkafirkan orang yang gak kafir baru ini radikal bukankah Allah mengatakan kuliah yu'al kafirun katakan wajib orang-orang kafir mau ditersimalkan apa kalau gak kafir tapi ini khitab kepada orang kafir betulan kemudian beliau mengatakan dan juga diketahui dari agama ini secara pasti Allah mengatakan tegakkanlah sholat ada perkataan para ulama' ketika dalam Quran disebutkan wa'akimus sholat Allah tidak mengatakan wa'adus sholat Allah tidak mengatakan tunekan sholat tapi Allah mengatakan tegakkanlah sholat disebutkan oleh para ulama' ini menunjukkan bahwa karena pentingnya sholat maka perlu ditegakkan karena kalau tidak ditegakkan maka menjadi kewajiban sekedar gugur kewajiban orang melaksanakan sholat itu perlu ditegakkan diupayakan ada persiapan ada adhan ada wudu ini semuanya untuk menegakkan sholat jadi tidak seperti puasa tidak seperti zakat Allah SWT tidak mengatakan wa'akimus shiyam tidak tapi apa kutiba alaikumus shiyam diwajibkan puasa Allah tidak mengatakan tegakkan puasa karena puasa tidak perlu ditegakkan seperti sholat tidak ada persiapan-persiapan kecuali sahur bahkan orang yang puasa tanpa sahur pun bisa sah kalau dia kuat tapi sholat ini perlu ditegakkan perlu persiapan persiapan kekusuhan persiapan membersihkan diri dari segala najis kesucian badannya kesucian tempatnya kesucian pakaiannya semua dipersiapkan ditegakkan sholat itu ada adhan menunggu beda orang yang sholat itu ketika mendengar adhan masih tidur ya ketika orang sudah siap-siap dia masih tidur baru kemudian bangun ketika mendengar komat baru loncat wudhu cepet-cepetan lari menggos-menggos sampai masjid masbuk tinggal tasawad akhir Allahuakbar masbuk empat rokaat maka ini bukan menegakkan sholat ini namanya apa terbebani dengan sholat memang sah-sah sholatnya tapi sholatnya tidak sempurna ikhwan nafidina azakumullah beliau mengatakan lagi fi ayatin kathiratin min kitabillahi wa qala ta'ala kulli ibadiyalladzina amanu yukimus sholat banyak sekali ayat yang menunjukkan kewajiban menegakkan sholat ikhwan nafidina azakumullah oleh karena itu para ulama mengatakan sholat itu tidak hanya sholat fardhu saja makanya ada yang namanya rawatib itu apa maksudnya ini demi untuk menegakkan sholat sehingga tidak hanya sekedar beban orang itu perlu persiapan kemudian wudhu kemudian duduk menunggu atau dia sholat rawatib atau tahitul masjid atau sholat sunnah apapun kemudian menunggu sesaat kemudian sholat dalam keadaan siap 100% sehingga dia lebih khusyuk dalam sholat daripada ketika tergesa-gesa tadi oleh karena itu termasuk rahasia khusyuknya sholat itu lakukan semua persiapannya sehingga ketika masuk ke dalam sholat dalam kondisi nyaman tenang kemudian yang dibaca khusyuk makanya juga perlu dikondisikan tempatnya yang nyaman kita diberada di masjid ini luar biasa ya nyaman bersih sejuk ini mendukung kekhusyukan keliru kalau di tempat seperti ini kemudian tidak khusyuk ya mungkin karena dianya sendiri yang mungkin kurang bersih mungkin dalam kondisi belum bersuci atau mungkin dalam keadaan bau badannya bisa kurang khusyuk tapi kalau dia badannya bersih habis wudu bersih-bersih diri pakaiannya bersih masuk besit yang seperti ini sejuk bersih suci maka pasti dia sholatnya lebih khusyuk dan sholat akan terasa ringan makanya mungkin ada beberapa orang ya ini tesimoni sebagian jamaah dari sini ya itu mengatakan kepada kami saya kalau sholat di situ di masjid ini maksudnya namirah itu lebih terasa khusyuk ada yang mengatakan demikian beberapa orang mengatakan kepada kami demikian kita katakan memang benar kenapa demikian karena sebab-sebab kekhusyukan di situ banyak sementara di masjid yang lain mungkin kurang di masjid yang lain mungkin panas di masjid yang lain mungkin kotor di masjid yang lain mungkin apa baunya gak sedap ya di sini masya Allah aromanya aroma apa ini aroma makkah jadi menambah kekhusyukan kita gitu loh jadi ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ini betul-betul dijaga jangan sampai kemudian sholat hanya menjadi beban usahakan sholat itu menjadi sesuatu yang nyaman lihat bagaimana rasulullah s.a.w. ketika bergelut dengan kesibukan dunia ya kesibukan dunia macam-macam ngurusi pekerjaan ngurusi umat ngurusi keluarganya anak-anaknya ngurusi apa namanya pertikaian manusia ketika datang waktu sholat apa kata rasulullah kepada bilal ya bilal arihna bis sholat wa bilal adhanlah kamu buat kami ini istirahat dari kesibukan dunia dengan cara sholat jadi karena betul-betul sholat itu adalah solusi jadi orang-orang yang merasa tertekan orang-orang yang merasa tidak nyaman tidak tenang orang-orang yang merasa sedih orang-orang yang tidak mendapatkan kedamaian hati sholat maka dia pasti akan mendapatkan ketenangan hatinya karena sekarang dia bermunajat berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi sesuatu kepada dia ma'asul muslimin rahimakumullah yang berikutnya wa minas sunnati hadithul mi'raj wa fihi hiyya khamsun wa hiyya khamsuna ada pun dari hadith maka banyak sekali hadith-hadith tentang hal ini diantaranya rasulullah mengatakan pada kisah mi'rajnya beliau kapan beristilah mi'raj ada yang tahu setelah hijrah atau sebelum hijrah sebelum hijrah di awal-awal dakwah islam atau di akhir-akhir dakwah di awal-awal dakwah yang mana saat itu lebih banyak orang yang tidak percaya kepada nabi muhammad s.a.w banyak orang yang menolak ajakan rasulullah untuk mentahidkan Allah kecuali beberapa kelintir orang abu bakar ali bin nabi talib khadijah dan beberapa orang dari keluarganya dan orang-orang lemah termasuk diantaranya adalah bilal bahkan sempat disiksa beliau karena gak punya penguat dari keluarganya maka saat itu nabi s.a.w diangkat ke sidratul muntaha kemudian mendapatkan kewajiban sholat kemudian ketika diturunkan oleh Allah s.w dalam satu malam itu orang mengatakan mustahil satu malam perjalanan ke masjidil aqsa kemudian ke langit ke tujuh kemudian turun lagi ke Mekah dalam satu malam atau sebagian malam orang mengatakan gak mungkin gak masuk akal jawabannya memang Islam itu landasannya bukan akal yang gak masuk akal asalkan itu benar dikatakan Allah dan Rasulnya maka itu adalah kebenaran karena memang Islam ini dalilnya bukan akal ya tapi dalil kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.w sesuatu yang gak masuk akal tapi kalau itu disebutkan oleh Allah atau Rasulnya maka yang keliru itu pasti akal kita bukankah dahulu banyak orang mengingkari hadith ad-zubab hadith tentang lalat yang masuk minuman Rasulullah suruh ceburkan sekalian baru dibuang lalatnya bukan airnya lalatnya kemudian airnya boleh diminum dahulu orang banyak mengingkari apa ini jorok gak masuk akal lalat kotor hingga di tempat kotor kemudian masuk ke minuman kita masa di jeburkan sekalian tambah kotor tapi Rasulullah mengatakan ini dengan wahyu pasti benar ternyata memang benar sesuai dengan perkataan Nabi fa'inna fi'ahadijanahaihi da'un wafil ukhra' syifa' awkamaqallah salamu'ala kata Nabi SAW sebelah sayapnya nyamuk nyamuk apa lalat itu adalah penyakit yang sebelahnya lagi penawarnya kalau dicelupkan dan lalat itu kalau dia hinggap dia akan bersandar dengan sayap yang ada racunnya kalau dicelupkan sekalian menjadi netral dan kemudian orang-orang ahli medis meneliti lalu mereka menyimpulkan dengan kesimpulan yang sangat mengejutkan mereka mengatakan benar bahwa lalat itu memiliki dua sayap yang satu racun yang satunya lagi penawarnya baru kemudian mereka terima jadi Islam ini landasannya bukan akal dan Islam ini masuk akal bukan gak masuk akal masuk akal tapi landasannya bukan akal kalau bertentangan dengan wahyu Allah wahyu Allah pasti benar murni kalau akal manusia kadang-kadang terkontaminasi apa terkontaminasi itu kecampur dengan hawa nafsu kecampur dengan pemikiran yang keliru kecampur dengan apa keinginan duniawi dan seterusnya tapi kalau wahyu itu dari Allah tidak akan salah kemudian ikhwan nafidin azakumullah Rasulullah mengatakan sholat itu cuma lima waktu tapi pahalanya yaitu lima puluh kali dan ini menunjukkan kepada kita kemurahan Allah Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis yang lain fa'inal hasanata bi'ashri amthaliha satu kebaikan itu minimal akan dilipatkan dan akan kebaikannya menjadi sepuluh kali lipatnya jadi kalau serat lima kali waktu maka kalikan sepuluh berarti lima puluh kali waktu begitu makanya para ulama mengatakan ketika ditanya kenapa sih dalam puasa syawal kan ada itu puasa syawal itu berapa hari enam hari puasa syawal Rasulullah mengatakan barang siapa puasa Ramadan lalu diiringi dengan puasa syawal enam hari maka sama halnya dia puasa satu tahun penuh lalu kenapa demikian karena satu harinya itu diberikan jaran paling tidak sepuluh kali lipatnya ya berarti apa berarti di total semua maka itu sama dengan setahun penuh dikalikan sepuluh kali lipatnya ikhwanna bid'in a'azakumullah jadi satu bulan puasa Ramadan kalikan sepuluh berarti berapa sama dengan sepuluh bulan ya kemudian ditambahin enam hari enam hari kali sepuluh berapa enam bulu berarti dua bulan ada sepuluh bulan tambah dua bulan persis dua belas bulan sama dengan makanya Rasulullah mengatakan siapa puasa Ramadan ditambahin enam hari bulan syawal maka sama dengan puasa satu tahun penuh itulah rahasianya kenapa yaitu disyariatkan kita puasa enam hari di bulan syawal supaya kita sama dengan puasa satu tahun penuh kemudian ikhwanna berarti dia mengatakan dalam hadis yang digeriatkan oleh Bukhari Muslim Rasulullah berkata kepada orang yang bertanya tentang syariat Islam Rasulullah menjawab salat lima waktu saja hari semalam tidak ada yang lain lalu kemudian orang ini bertanya lagi orang ini bertanya lagi apakah ada kewajiban yang lain salat selain lima waktu Rasulullah mengatakan tidak ada kecuali kalau ingin engkau melakukan salat sunnah hadis ini menunjukkan kepada kita salat wajib kita cuma lima tidak ada yang ke enam tidak ada yang ke tujuh yang lainnya semuanya sunnah oleh karena itu pendapat yang kuat tentang salat tahiyatul masjid tahiyatul masjid itu ada yang berpendapat wajib tapi dari hadis ini Rasulullah mengatakan tidak wajib kecuali berapa lima waktu tapi para ulama mengatakan ini salat yang wajib sehari semalam ya ada pula kewajiban yang lain tapi tahunan apa itu salatul id menurut pendapat yang kuat salat id itu hukumnya wajib tidak bertolak belakang dengan hal ini hadis ini karena salatul id itu sifatnya tahunan setahun sekali atau dua kali saja jadi tidak bertolak belakang dengan cuma lima lima yang sehari semalam yang tahunan yang wajib adalah salatul id kemudian beliau mengatakan salat ini salat ini wajib bagi orang muslim jadi kalau orang yang belum muslim tidak usah salat dulu percuma ditolak oleh Allah SWT karena Islam ini fondasinya jadi sama dengan dia membangun bangunan tanpa fondasi bagaimana ya amruk ya dia bikin atap tanpa dasar jadi salat ini wajib pertama orang Islam yang kedua balik yang ketiga akal berakal sehat tiga ini harus maka tidak wajib atas orang kafir anak kecil yang belum balik dan orang gila sebagaimana Nabi mengatakan pena diangkat dari tiga kelompok satu orang yang tidur sampai bangun dua orang yang gila sampai sadar tiga anak kecil sampai balik jadi disini menunjukkan kepada kita bahwa salat pun juga ada syaratnya pertama Islam kedua berakal apaan kedua apa tadi balik ketiga berakal Islam kita tahu semua ketika orang itu sudah mengatakan dua kalimat syahadat bagi orang-orang yang memang dilahirkan dalam keadaan belum Islam ini masuk Islamnya dengan dua kalimat syahadat adapun kita yang dilahirkan oleh orang tua kita Islam maka tidak ada syahadat untuk masuk Islam gak ada karena para ulama sepakat anak kecil yang dilahirkan oleh orang tua muslim-muslima maka hukumnya sudah Islam ya jadi antum ketika balik gak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat kalau memang antum dari kecil sudah dilahirkan dalam kendisi orang tua Islam gak ada syahadat untuk balik gak ada dan para ulama sepakat bahwa ketika ada anak kecil meninggal dunia dari kalangan anak orang-orang Islam dijamin surga makanya ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak kecil meninggal dunia belum balik bersyukurlah meskipun itu musibah kita mengatakan inna lilahi wa inna ilai raj'i'un tapi dalam hati kita ada rasa syukur kenapa kita punya tabungan simpanan anak kita sudah dijamin surga oleh Allah SWT kalau meninggal sebelum balik tapi kalau sudah balik ada perhitungan amalan wajib dilakukan atau tidak tapi kalau meninggalnya belum balik dijamin surga sehingga ikhwan abdina azakumlah yang kedua atau yang ketiga berakal berakal sehat artinya apa meskipun orang itu dewasa tapi kalau gila gak ada kewajiban sholat ya umur 30 tahun tapi gila atau bahasa halusnya sakit jiwa ya kan maka dia tidak ada kewajiban sholat tidak ada kewajiban sholat nah sekarang pertanyaannya boleh gak orang gila diajak ke masjid dulu pernah kita sampaikan dulu ini boleh gak kira-kira jawabannya adalah boleh tapi dengan syarat yang pertama diharapkan atau adanya harapan dia sembuh dari gilanya yang kedua dia bisa menjaga supaya tidak mengganggu ya baik dengan badannya yang kotor atau dengan tingkahnya yang mengganggu ini gak boleh kalau memang tidak mengganggu boleh diajak ini hukumnya sama dengan anak kecil anak kecil pun juga demikian kalau sekiranya mengganggu orang di masjid gak usah diajak ini pelajaran yang penting buat kita semua kadang-kadang kita beralasan apa di rumah nangis kalau gak diajak mintanya ikut tapi di masjid ganggu lari-lari lompat-lompat teriak-teriak kasihan imamnya membaca keliru-keliru seperti ini gak boleh diajak ganggu yang namanya mengganggu dosa gak dosa terus bagaimana kalau gak diajak nangis minta ikut biarkan saja nangis sehari dua hari nanti diam sendiri kalau nangis diajak nangis diajak tapi terus mengganggu gak akan selesai-selesai setiap kali kita ke masjid dia ikut tapi akhirnya mengganggu biarkan sehari nangis dikasih pelajaran boleh ikut tapi tidak boleh mengganggu janji sehingga dia diam ke masjid sudah bisa baik dan sebelumnya kita harus memberi contoh di rumah dengan sholat-sholat di rumah ibu-ibu sholat di rumah bapak-bapak sholat sunnah di rumah anak-anak yang kecil sebelum usia tamis akan ikut-ikutan akhirnya terbiasa ketika umur tujuh tahun atau usia tamis baru diajak dia bisa sholat dengan tenang meskipun belum balik jadi ada tahapan-tahapan jadi ikhwan abdina azakumullah beliau mengatakan lagi tetapi anak-anak kecil itu ketika umur tujuh tahun diperintahkan sholat dan kalau masih membangkang umur sepuluh tahun disuruh sholat tidak mau sholat ini boleh dipukul ya jadi ini pelajaran juga ada sebagian orang menafikan meniadakan pukulan kepada anak sama sekali jadi tidak boleh memukul sama sekali ini ilmu psikologi orang-orang sekarang itu ada demikian jadi terbiak anak itu dengan cinta sehingga tidak boleh memukul sama sekali jawabannya boleh kalau terpenuhi syaratnya setelah ada bimbingan-bimbingan nasihat-nasehat kemudian tidak berlaku tidak dikubris ada pukulan tetapi dengan syarat yang ketat diantaranya disebutkan oleh para ulama memukul tapi bukan menyakiti memukul bukan dengan alat yang membahayakan memukul tapi bukan pada anggota badan yang vital atau membahayakan tidak boleh di wajah tidak boleh di kepala tidak boleh di apa namanya kubul atau dubur ya tidak boleh di perut tidak boleh di dada kalau anak perempuan ini ada aturannya semua kalau harus dengan alat dengan alat yang tidak membahayakan jangan bersih jangan kayu balok ya disebutkan oleh para ulama seperti apa siwak nah siwak ini dipukulkan ya atau misalnya apa kain seperti handuk kecil ini yang dibolehkan jadi ada aturannya bukan berarti tidak boleh sama sekali bukan berarti pula boleh sama sekali ya tapi ada aturannya yang keberikutnya disebutkan oleh para ulama bahwa juga tidak boleh untuk maksudnya menyakiti atau menghukum supaya kesakitan bukan ya inilah tarbiah dengan cinta yang sebenarnya begini jadi kita memukul dengan cara yang syari'i ini karena kita mencintai anak kita kita tidak ingin anak kita terjemus ke dalam neraka jahannam paman jahadah jadi disini para ulama mengatakan bahwa anak-anak memang belum wajib sholat belum wajib sholat kalau meninggalkan sholat selama dia belum balik tidak dosa cuman ketika usia 7 tahun kira-kira maka orang tua wajib mengajak menyuruh anak sholat umur 7 tahun bukan berarti wajib bagi anak tapi ini kewajiban kita sebagai orang tua demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain mulai ditekankan ketika usia kira-kira 7 tahun 7 tahun kelas berapa 1 SD ya itu mulai ditekankan anak laki-laki diajak ke masjid sebelumnya latihan di rumah kemudian tidak boleh melaksanakan pelanggaran-pelanggaran agama tidak boleh bohong tidak boleh khianat tidak boleh menipu menutup aurat tidak boleh laki memakai celana pendek itu sudah mulai ditekankan meskipun belum dosa bagi mereka demikian pula anak perempuan kalau sudah kelas 1 SD mulai diterapkan jilbab ditekankan kalau masih kadang-kadang dilepas kadang-kadang main lewat lupa lale masih boleh tapi kalau sudah 10 tahun ini boleh dibukul kalau mereka tidak menuruti perintah-perintah agama meskipun itu tidak dosa bagi mereka karena belum balik tetapi ini kewajiban orang tua yang harus mengajarkan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak berikutnya adalah tentang orang yang meninggalkan sholat kalau memang dia mengingkari sholat ini kufur hukumnya berarti mengingkari kewajiban dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tapi kalau malas disini disebutkan yaitu apa yaitu dia juga dikukumi kafir tetapi pendapat yang kuat dalam masalah orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas ini hukumnya kafirnya kafir asgar tidak sampai keluar dari agama kenapa demikian karena itu masih dosanya kedudukannya dibawa kesyirikan dan kalau dosa itu dibawa kesyirikan Allah SWT masih memungkinkan untuk mengampuni Allah mengatakan Allah mengampuni Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan kalau Allah menghendaki meninggalkan sholat karena malas ini termasuk dibawahnya kesyirikan jadi terserah Allah mau mengampuni atau tidak Allahuaklam ini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita insya Allah kita akan bahas lebih detil lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat insya Allah kedepannya kita akan bahas tentang yaitu fikir adhan dan ikamah insya Allah aku luku lihada wa astaghfirullah liwalakum inna huwal ghafur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillah beralamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh